Panjang banget guys, sumpah Wow, ini api beneran guys Tapi panas ini, karena ini api beneran Wah, gila sih Arkadashlar, merhaba Oke guys, selamat datang lagi di Youtube channel kita Hari ini kita episode kelaparan guys, karena kita belum makan Jadi kita memutuskan hari ini buat bikin video kuliner Dan kita pengen cobain makan hati ya guys ya Bukan makan hati Bukan api? Bentar, kita akan makan api Makan hati Bukan makan hati ya Dia ngomong apa? Aku ngomong apa Jadi kemarin waktu kita jalan, kita ngeliat sate guys Sate kebab gitu, cuma dia bukan pake daging gitu, pake hati Ini pertama kali aku ngeliat, dan katanya sih tempat disana tuh tempat makan hati paling enak di Turki Katanya Aku juga gak tau kan, aku gak terlalu fanatik hati atau organ-organ atau tubuh gitu Aku lebih suka dagingan atau daging biasa Oh kamu gak terlalu suka hati ya? Aku gak suka Kita belum pernah tau makan hati Aku pernah makan, tapi di Ethernet, tapi itu macamnya beda banget Mereka tipis-tipis, daun-daun yang goreng, ini beda banget Aku pernah, ayahku coba masaknya, itu keliatannya kayak tanah gitu Tanah dong? Kayak cairan-cairan, kayak tanah Kalau makan, itu gak enak banget Mereka juga gak suka, dia yang masak, dia yang gak bisa makan Ya Allah, sedih banget Ya, sejak waktu itu aku gak makan Tapi semoga hari ini, kita makan artinya sesuai dengan ekspektasi ya Aku gak apa-apa, kalau aku gak bisa makan, kamu habisin ya? Kan itu emang udah jadi profesi aku, habisin sisa makanan istri Ya Allah, kenapa aku nikah itu? Ya Allah Kalau aku yang habisin semua makanannya, kenapa aku nikah? Aku penasaran juga guys, katanya disana ada kopi pistachio yang enak banget Kopi pistachio loh guys, kalian pernah nyobain gak? Aku belum pernah coba, kalian rasa gimana? Ceritanya Yo, nanti kita pesen itu, dan kita lihat rasa ibuana guys Let's go Oke guys, kita udah di depan tempatnya, restorannya Namanya Jairistan guys, artinya negara ati Negara ati tuh Negara ati Terus katanya dia ngeklaimnya tempat makan ati terenak di dunia Bukan di Turki Bukan di Turki loh Tulisannya di dunia lagi Wadidaw Oke kita cobain aja ya guys, aku penasaran sih Misalnya orang Turki marketingnya kayak gini, yang paling terenak Yang paling tua, yang paling enak, yang paling manis, yang paling katanya gitu Kita coba ya, apakah ini yang paling enak Sampai ada kucing yang nonton untuk orang-orang bukanlah pisang Lihat di belakang, lihat gak? Yuk, kita masuk yuk, let's go Jadi ini kita baru banget masuk Mereka langsung gercep banget dateng bawa menu-menu salad ini guys Oke guys, kita udah di dalam restorannya Ini kita udah dikasih menunya Ini yang aku incer-incer banget nih Sate ati guys Tapi dia pake bumbu kebab gitu Jadinya aku penasaran banget gimana rasanya Harganya 300 lira ya sekarang Mungkin kalau misalnya temen-temen dateng tahun depan harganya jadi 600 lira Kita gak tau karena naik terus harganya Tapi ini kalau dirupain sekitar 150 ribu rupiah Kita langsung dapetin ya guys Ini ada tomat, cabai merah, sama bawang putih dibakar gitu Biasa, klasik orang Turki kalau makan kebab kayak gini Ini salad, salad tomat, sama bawang putih Bawang bombay Sini ada bawang bombay Bawang bombaynya banyak banget Ini bawang bombay Tapi ini hangat nih Enak banget kayaknya nih Kita pesan dulu Sambil mereka siap-siap Kita baru ini Boleh, boleh yuk Coba Yang mereka bisa siap-siap Bang, bang Bang Ini guys, ini ada rotinya Ini kalau di Turki namanya roti lawas Jadi dia tipis gitu Atas bawahnya ini dipakein kayak minyak-minyak pedas gitu ya Wadidaw Ini enak banget sumpah Aku suka banget kalau misalnya makan kebab tuh Rotinya tuh kayak gini nih Pakai bawang Biasanya kan orang Turki kalau makan daging Suka yang ada pedas-pedasnya Biasanya kan simbur Turki gitu Suka pedas-pedasnya Pedas kayak itu Enak pedas Oke, aku mau coba dulu Enak banget Ya Udah jadi orang Turki dia Cipis Fresh Enak Wow Panjang lagi Panjang banget guys Sumpah Ini kayaknya Dibikti dari makan Buat perang ini Sumpah Panas Ini orang Turki kalau bikin tuh Pake besi ya Bikin saatnya gini Kalau kita kan pake apa namanya Bambu Bambu gitu ya Pake yang kayu-kayu gitu Mungkin karena Bambu gak ada Kayu-kayu yang lain mungkin Ini gak buat untuk api yang besar Bisa jadi Jadi pake ini Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ini sangat natural Bawanya Coba kamu coba Kalau kamu gak mati Aku makan Kalau misalnya kita makan Ati Yang kita baru build Dalam market Atinya tuh kayak kamu bilang Ada kayak rasa-rasa tanahnya gitu kan Ini ada gak? Ini lebih empuk Kayak jadi kayak daging gitu Coba Ambil yang coklat ini Kediranya coklat Nanti coklat Kalau aku bikinin Ati Aku rasanya Kenapa aku makan organnya Seseorang ya Tapi orang Turki tuh jarang makan organ gitu ya Iya Gimana? Lebih enak daripada ayahku Daripada yang punya ayahku Sekarang harus pake Bawang bombay Biasanya orang Turki makan pake bawang bombay gini guys Kalau aku Lebih suka ini Salat Yang campur Enak sih Baru enak kok tau pake bawang bombay menurutku Rasanya nambah gitu Enak tuh Aku kira aku akan suka Injau coba 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 Kita ambil satu Aku mau coba pake ini Enak Enak kan? Pake yogurt Aci pake yogurt Makan nanti pake yogurt Bagaimana rasanya? Enak banget Coba aja Ini ada yogurt guys Orang Turki Biasanya kalau makan daging pake yogurt ya? Hmm Orang Turki makan semuanya pake yogurt Hmm Enak tuh Kalau aku kan udah lama tinggal di Turki jadi enak Kalau di Indonesia aku gak rekomendasiin Rasanya jadi aneh Jangan di hari pertama Aku Pernah makan di restorannya Jezembrug Sangat terkenal Satu daging kayak gini Setelah 50 ribu lira gitu Dapat banget Ini lebih enak Masa sih? Ini lebih enak Mungkin disini mereka punya lebih banyak waktu untuk masaknya Jadi santai aja masak gitu Dagingnya keras ampuk banget Smoky-smoky gitu Dia bumbu luarnya juga enak banget gitu loh Aku suka banget sih Sumpah aku datang ke Turki aku jadi karnivora guys Makan daging terus Jadi orang Turki Ya harus makan daging Kalau ibu keliat aku makan nanti kayaknya dia proud of me gitu Gak pernah kan aku Aku biasanya Ya makanan daging-daging Gak terlalu banyak makannya Jadi ibu aku selalu paksain Makan daging-makan daging Kamu kuat-kamu kuat Nanti jadi kuat gitu Orang Turki gitu ya percayanya Percayanya gitu Pensan aja Orang Turki banyak yang makan daging Minum susu dan makan daging Hmm Sumpah enak banget guys Wow Pesanah Sumpah guys aku 3 bulan di Indonesia Aku kangen banget makan kebab Kebab gue kayak gini Mungkin bikinnya aja sih yang beda Jadi mungkin juga bisa jadi Masuk ke Biar bisa masuk ke lidah orang Indonesia gitu Mungkin dagingnya yang mahal kan Sejadi juga Kan salam atau sosis gitu Itu selalu lebih murah Ini aku coba pake Bawang putih bakarnya Sama cabai bakarnya guys Sama bawang putih Aku belum pernah makan kayak gini Langsung Tapi ini sehat banget tau Bawang putih Langsung pake Sama yaud Nanti Hmm Hmm Enak Jadi udah pedas-pedas Tapi ada rasa dibakarnya gitu loh guys Ini minuman guys Airan Airan itu yaud Tapi dia pake garam Di Indonesia yaud Pake gula Di sini pake garam Kebayang gak tuh gimana rasanya Enak gitu Enak banget Enak banget Keliatannya kayak air sabun gitu Tapi pas dirasa Kayak air sabun kan Ada pusat-pusatnya Ini pertama kali Atau orang Dari negara Seseorang yang bilang Itu kayak air sabun Tapi enak banget Rasanya tuh gak terlalu asin gitu loh Ya enak Kayaknya ini karena Airan bikinan sendiri kan Iya Bukan airan instan gitu Tapi kayak sumpah beda banget Kita tinggal 3 bulan di Indonesia Tiba-tiba datang ke Turki Aku ngerasanya kayak Aku orang asing lagi itu loh di Turki Kayak sebelumnya kan aku 7 tahun disini Aku udah terbiasa gitu Kerasa kayak orang lokal sini gitu Kalo jalan-jalan Kalo apa gitu Tapi setelah aku 3 bulan di Indonesia Terus datang ke sini lagi Pulang ke wargan di Indonesia lagi Iya aku jadinya kayak orang asing lagi gitu loh Pas datang ke sini Dia pake bahasa Inggris sekarang Kalau kamu gimana tinggal 3 bulan di Indonesia Lebih kayak bosan aku Pas datang ke sini ya Karena di Indonesia Semuanya kan baru buat aku Semuanya kayak setiap hari Ada adventure-nya baru Hal-hal yang baru Orang-orangnya senang-senang Datang ke sini Tiba-tiba semua orang serius lagi Dan aku tidak lakukan apapun yang baru gitu Aku gak bisa lihat Pemandangan yang indah setiap hari gitu Rasanya sesuatu kurang di hatiku Kalo tentang jadi orang Turki Atau orang negara asing Aku di Indonesia juga Rasanya gak kayak asing gitu Tapi emang setelah tinggal lama di Indonesia Waktu datang ke sini lagi Aku beneran kerasa banget bedanya sen Kayak dari pembawaan orang-orangnya juga Tiba-tiba dunia itu berubah gitu Misalnya di jalan-jalan kan biasanya Kita santai gitu kan Sama orang-orang gitu Senyum-senyum Senyum-senyum Bisa bercanda-bercanda gitu Iya Tapi kalo disini Kerasnya Wah ini sebentar lagi dia Takutnya marahin kita gitu Atau gimana gitu kan Soalnya kan orang-orang sini Serius-serius banget gitu Kalo di Indonesia kan ya santai-santai Kalo kita bermasalah disini Itu beneran bermasalah buat kita nanti Kalo di Indonesia kita bermasalah Orang-orang masih tenang aja Gak apa-apa Insya Allah ada solusinya gitu Iya, bener Kayak bedanya juga Kalo di Indonesia Kalo di Indonesia Kalo gampang banget kan Mau nyari apapun Mau makan apapun gitu Kayak ada semua dan Itu tuh affordable gitu Harganya loh Kalo di Indonesia Liat pemandangan indah Itu murah Liat Makan makanan yang enak Itu murah Santai-santai di malam-malam Naik motor Pergi kemana-mana Cuma untuk istirahat Istirahat jiwa gitu rasanya Itu murah di Indonesia Disini setiap hari kayak rush Terburu-buru Harus paksain untuk kerja gitu Tempat uang Tempat uang Tiba-tiba pergi Sampai kita bisa merasakan Apapun yang indah Bisa gitu ya Beda banget gitu loh Mungkin karena Turki Lebih banyak dorongan buat hidup gitu kan Mungkin karena ekonominya juga Ekonomi negaranya lagi jatuh banget sekarang Jadi bisa mempengaruhi psikolog orang-orang gitu loh Aku mikirnya gitu sih Jadi aku mikirnya Semakin kita Jauh dari negara kita Semakin kita bisa bersyukur gitu loh Dengan apa yang kita punya Dingin banget ya sayang Iya Iya dingin ya hari ini Kayaknya kita butuh yang ngetangat gitu deh Apa ya? Gimana kalau kita minum kopi api Ini api beneran guys Sumpah ini api beneran Iya ini api beneran Sekarang jadi hangat ya rasanya Ini api beneran guys Ini panas ini karena ini api beneran Wah gila sih Sumpah nih konsepnya unik banget sih Dan apa itu yang bikin aku bingung Mereka kasih tehnya sama kopinya Gila 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 Dengan tangan kiri minum teh Dengan tangan kanan minum kopi Sensasinya gimana ya? Ini BTW namanya mainin gicis kahve guys Ini tuh kayak kopi pistachio gitu Rasanya tuh bukan kayak kopi Tapi beda banget Beda banget Susu Susu tapi mainin gicis itu kan Kacang-kacang gitu kan Aku penasaran sama anak-anak Gak terlalu fanatik dengan kopi Jadi aku cari rasa-rasa yang lebih ringan aja gitu Tapi panas guys karena ada apinya Kayaknya ini harus Nunggu sampe Aku bingung Menderita semuanya hilang gitu Kalau aku minum kayak gini Kopinya dikemulutin Nanti kena rambutku Karena ini malah kebakar rambutku Aku buruk paham ini kenapa gak ada kasih teh Sambil kita menunggu apinya udah mati Kita minum tehnya dulu ya Jadi bingung gimana cara minumnya sumpah Tekan gininya panas Panas banget sumpah Kayak ini aja ya Wow Bismillahirrohmanirrohim Sampai bawahnya ada api tau Di bawah-bawahnya masih ada api tadi Wanginya wangi banget cem deh Wanginya bukan kayak kopi kan Kayak kopi cuma dia pistachio-kopi pistachio gitu Di Indonesia ini gak ada guys Kalau aku liat ini aku gak bisa fokus lagi Ini minum kopi kedinginan ceritanya Kayak gini Minum kopi di musim dingin orang kiri kayak gini ya Tapi dia kayaknya gak terlalu masukin pistachio-nya terlalu banyak kopi bubuknya Lebih banyak kopi Terasa lebih banyak susunya Panas Kamu gak panas ininya? Panas Tapi enak sih enak Beda dari kopi-kopi yang lain? Ini kayak Kayak kita blender pistachio-nya Dengan airnya Kita masukin dalam kopi sama susu gitu Aku rasanya Enak banget Aku minum teh ini dulu ya Sambil aku nunggu itu jadi dingin Ini gak akan jadi dingin selama ada apinya dong Di Indonesia ada merek kopi Namanya kopi kapal api Tapi cuma merek doang Kalau ini the real kopi api gitu Oh iya bener Kalau harus enak Kopi piring api ini Kan kopi kapal api Btw guys Ini kopi sama tehnya itu gratis Jadi kalau misalnya datang kesini Coba makan apapun Dikasih kopi sama teh ini Enak banget Ini bukan kopi menurutku itu bukan kopi Enak banget Masa kopinya gak ada? Ini ada kafeinnya gak ya? Gak ada kafeinnya Soalnya kan pistachio kan Aku baca-baca menenggi kafe tuh Kopi pistachio tuh gak ada kafeinnya Katanya gitu Enak sih nih Ini ringan Kalau kopi kan aku gak bisa minum Kalau ini aku pasti bisa minum Kamu gimana ceritanya bisa minum panas Bisa makan pedas Gak ada rasa apapun di mulut sekarang dia Ini kan masuk panas banget Kalian juga tadi liat kan ada apinya Dia langsung minum ini habis ini Aku udah terbiasa dari dulu kecil Aku sedikit banget minumnya Lita aku sekarang gak ada rasa Aku dulu juga sering minum susu hangat kan Jadi kayak susu baru jadi Pake air panas gitu aku langsung minum Dari kecil Jadi aku ngerasa udah terbiasa sekarang Kalau menurutku skor makanan tadi 8 dari 10 Kopinya ini Karena ada api-apinya Jadi jadi nilai tambahan menurutku 6 dari 10 lah Kalau misalnya menurutku Rasa kopinya tuh lebih Kental lagi Jadi lebih enak lagi gitu Mungkin karena ini gratis kali ya Kan gratis kan? Jadi Biar kehabis kali ya Mungkin orang yang bikin ini baru mulai Jadi mungkin dia gak tau Mungkin harusnya 2 sendok Ya 1 sendok aja Bisa juga kan Kalau makanan yang sekarang 5 dari 10 Kalau aku lihat Harganya masih lumayan masuk Baru 10 dari 10 Bercanda Kayak ini aku bisa kasih 9 dari sekarang 9 dari 10 10 dari 10 10 dari 10 Terima kasih 10 dari 10 Bukan 10 dari 10 10 dari 10 Oh, oke Gak sih kalian barusan liat gak? Langsung nambil sama abangnya Jadi emang di Turki tuh Abang-abang tuh kan Kalau misalnya gak kerja Maksudnya gak ada yang dia urusin sama dia Dia ngeliat meja lain Mana yang bisa saya ambil, mana yang bisa saya ambil gitu Kayak gini, aku belum habisin makanannya, tapi gelasku kosong, dia akan datang untuk ambil gelas itu, dia gak akan menunggu sampai aku habisin makanannya. Iya, dimana-mana kayak gitu, dulu aku pernah kerja jadi pelayan gini kan, aku juga di briefingnya kayak gitu, pokoknya kalau ada piring yang kosong langsung diambil gitu. Kalau di Indonesia kan orang yang pergi baru diambil gitu, kalau di sini langsung... Masalahnya apa? Nanti kan mereka akan cuci di belakangnya, kalau mereka kumpul-kumpul semuanya nanti di belakangnya itu ribet. Itu kayak kosong-kosong, gak lakukan apapun-apapun, tiba-tiba ada banyak piring-piring yang harus tercuci gitu. Tapi kalau satu-satu diambil, ya lebih selesai aja, mereka lebih cepat selesai. Oke guys, jadi itu dia, kita cobain sate ati kopi api di Turki ya guys ya. Ati terbaik di dunia ini dan kopi api yang terpenas di dunia ini, kita coba berdua. Recomendat banget kalau teman-teman mau datang ke Turki, kalian bisa datang ke tempat makan ini ya guys. See you guys in the next video, and as always, go surus!